Intro Polres Lombok Utara menggelar rapat koordinasi deklarasi milenial Rutsapeti Festival di Aula Polres Lombok Utara pada Kamis 10 Januari kemarin. Tapa tersebut dipimpin langsung ke Polres AKBP Herman Suryono S.I.K. Dalam menyemarakan gelaran tersebut, Polres Lombok Utara bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Perhubungan Lombok Utara, Dinas Sosial Lombok Utara, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Satuan PolPP Lombok Utara. Gelaran Nasional Milenial Rutsapeti Festival ini akan dibuka pada awal bulan Februari sampai Maret 2019. Program ini merupakan program pusat dalam menyasar usia milenial, melihat angka kecelakaan yang semakin meningkat 100 persen, yang didominasi usia milenial yaitu usia 15 sampai 30 tahun. Milenial Rutsapeti Festival ini untuk mewujudkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat dan langkah peduli terhadap generasi muda selain gerakan moral yang bertujuan mewujudkan generasi muda sebagai pelopor berlalu lintas. Melihat kesadaran para pengendara yang masih kurang, cara berkendara yang kurang baik, kelengkapan surat-surat dan penataan rambu-rambu lalu lintas yang masih kurang, sehingga menjadi faktor penyebab kecelakaan. Dalam menyemarakan milenial Rutsapeti Festival akan diadakan jalan sehat dan data tertib berlalu lintas, sehingga diharapkan masyarakat juga ikut andil dalam rutsapeti festival ini. Itu milenial Rutsapeti Festival, seperti rekan-rekan ketahui bersama bahwa angka kecelakaan lalu lintas ini sangat tinggi ya, sangat tinggi, betulnya di Lombok Utara ini sudah naik hampir 100 persen di 2018. Dan kalau kita lihat dari data, memang yang banyak menjadi korban adalah anak-anak muda, usia milenial, usia... Terima kasih telah menonton!